Intro 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 Pagi Sabrina Pagi Jovan Nanti kamu mungkin segera aja sih Iya bisa aja deh Nanti sore kamu ada acara gak? Belum ada sih Apa ini aku jalan-jalan nih? Beneran nih, jalan-jalan kemana? Ke mall ya? Kita bakal jalan-jalan kan? Iya Jovan Kamu sesuai banget sih Nanti sore aku whatsapp Oke Kita nanti masuk ulasnya Ya Makin men Hati-hati makin banyak aja ya Korban yang lu php-in Aku tahu Sisi positif Korban yang lu php-in Gue cuma ngikutin perkembangan jamannya Ya masuk Lo gila ya? Tiap hari ada aja cewe yang mau lu php-in Ya ilah itu bukan salah gue lah Orang mereka yang mau kok gue deketin gimana sih? Gimana sih? Lo belum bisa dibilang plebo Lo belum bisa dibilang plebo Lo belum bisa nakut lu cewek Lo temen Kauan 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 Siapa dia? Dia itu mahasiswi pinan baru Ada nih Nah Terkenal banget di ingin sama siapa Semua mahasiswa disini Itu berusaha deketin dia, semuanya gagal. Lo tau kenapa semuanya gagal? Tau? Karena mereka semua gak ada yang punya ilmu ke ilmu gue. Gak ada yang punya ilmu setinggi gue. Lo jangan nyepelein dulu sama itu cewek. Kalau lo bener-bener playboy, lo buktiin kalau lo bisa dapetin dia. Males lah. Berarti ke playboy lo masih nangguh. Sebenernya gue paling males nih kalau ditantang kayak gini. Tapi oke, buat lo kali ini gue ikutin tantang aku. Lo liat, dalam waktu satu minggu, itu cewek bakal jadi pacar gue. Gak yakin gue. Lo mau taruhan? Kalau gue menang, Lo harus traktir gue makan selama satu bulan. Gimana? Jangankan satu bulan. Satu tahun lo buat traktur mati. Kalau lo kalah, lo gak perlu traktir gue. Karena gue yakin jangan. Bil? Ayo. 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 Ayoisher. Hei. Lo kenapa? Engga. Lo gak papa. Kok kalo ga papa lo nangis? Kenapa sih? Hehehe. Hehehe. Lu sakit ya? Atau kenapa? Iya, gue sakit. Tapi gue sakit hatinya. Gara-gara gue dibohongin sama orang yang paling gue sayang. Dia bilang katanya mau serius sama gue. Taunya dia malah jalan sama cewek lain. Tapi gue masih sayang sama Jova. Ya elah, gue kira kenapa. Ya udah, kalau gitu lo pos-posin aja nangisnya. Sampai habis itu harus move on loh. Emang lo kira gampang apa? Kompromis sama hati yang lagi sakit? Ya gue pernah kali di posisi kayak lo. Malah lebih parah tuh gue dapetin plebonya. Tapi gue bisa kok. Ya udah lah, gue happy aja hidup tuh cuma sekali tau gak? Gue enjoy, oke? Semangat ya? Semangat! Ah, itu dia. Hangatnya mentari pagi ini. Seperti hangatnya sambutanku kepada kau, wahai anak baru. Terus kenapa? Ini bunga. Bunga mawar ini ku persembahkan untuk dirimu. Melambangkan sebuah persahabatan yang baru. Siapa juga yang mau sahabatan sama lo? Ya aku digituin. Ini Jovan loh, Jovan loh. Di kampus ini banyak sekali cewek-cewek yang pengen dikasih bunga sama Jovan. Yang pengen sahabatan sama Jovan. Waduh banyak banget. Harusnya lo bangga. Jovan ngasih bunga. Ya udah, kalo gitu lo deketin aja mereka. Kenapa lo mesti deketin gue? Ini lo bercanda kan nolak bunga dari gue? Lo gak bercanda kali. Lo lo kali yang bercanda. Masa ke kampus canang ada Sretting? Oh bener lo. Wah diboongin gue. Keren di Sretting kok aman harta karun gue? Wah gak bisa nih. Bunga dari Jovan ditolak. Sendirian aja disini. Emang lo liat gue berapa orang disini? Gyalak bang sih. Eh, tadi lo udah ngebohongin gue. Lo ngomong Resleting gue kebukaan. Ternyata enggak lah. Berarti lo sekarang udah berbuat dosa sama gue. Untuk menembus dosa-dosa lo supaya dosanya terhapuskan. Lo harus pulang bareng sama gue. Eh, jelas-jelas yang udah bikin banyak dosa tuh lo tau gak? Baru hari pertama ketemu aja udah bikin mood gue berantakan. Lo gak usah ngerasa suatu paling ganteng deh ngajak-ajak gue pulang bareng segala. Emang kenyataan yang begitu? Emang gue yang paling ganteng di kampus? Kalo bukan gue yang paling ganteng gak mungkin cewek-cewek di kampus tuh mau gue ajakin jalan semua gak coba. Oh, bisa gak sih gak usah sama-sama gue sama cewek-cewek yang lain? Ya kalo gue gak mau mereka mau ya urusan mereka lah. Gue gak kayak gitu. Udah deh gue gak mau pulang bareng sama lo ah ya lah. Udah deh lo mendingan balik aja. Udah gak usah ganggu gue sana ya. Enggak ini banyak penculikan lo. Lo mau pulang sama siapa? Bodo amat. Ini nih ya. Pak Ugi ya? Ayo pak. Eh gue naik mobil loh. Masa lo mau milih naik motor? Bodo amat. Ayo pak coba 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 coba. Gila. Baru kali ini gue diginiin sama cewek. Wah gak bisa dibiarin nih. Gue harus ikutin. Ya gue tetap sini ya. Mas ya. Mas ya. Oke. Ternyata rumahnya disini. Waktunya permainan di New Life. Aduh ini asap dari mana sih? Oh my god kamar Maya. May! 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 May lo di dalam kan May? Aduh dimana ya ini? May! Ini banyak asap lo. Maya! Aduh malah gak ada orang lagi disini. May! May! Apaan sih lo? Sampai aja kali. Asik banget dari tadi. Lo dari tadi di dalam? Iya. Oh iya. Lah kok lo santai banget sih. Ma ini dari-dari kamar lo banyak asap. Astep. Yang itu gue lagi bakar foto-foto mantan gue. Biar sempet move on. Oh my god Maya. Mumpun gak gitu-gitu juga kali. Kalo kebakaran beneran gimana? Oh ribet banget sih lo lo. Boa A.F. siram. Kamu kan? Gitu, iya. Caranya kayak gitu. Iya. Kayaknya nih ya, para playboy luar sana tuh makin merajelelah tau gak? Belum ngerasain aja nih kalo cewe udah pernah ilang sabarnya. Kelar tuh gak sih hidup lo pada. Lo liat nih. Lo belajar dari gue. Halo. Halo ladies. Akhirnya gue dapet juga nomor lo. Siapa nih? Masa nanya siapa ini? Ini Jovan. Yang paling tampan di kampus. Banyak banget cewe-cewe yang ngantri gue telpon. Nah, lo yang beruntung yang gue telpon. Aduh, udah dilengasain orangnya. Gue gak ada waktu tau gak sih? Untuk ngademin orangnya penting kayak lo. Gue? Halo? Halo? Dimatiin men. Gak tobor lagi kesel. Masih juga ngung-ganguin gue. Dimatiin telpon gue. Udah lah Jo. Lo gak bakalan bisa dapetin dia. Gue ngeliatnya ya. Dia tuh beda sama cewe-cewe yang lain. Maksudnya beda gimana? Kayaknya sih dia... Agak-agak... Agak gak normal. Itu dia? Gak mungkin lah. Gak mungkin dia gak normal. Packagingnya lengkap bro. Gak mungkin gak normal lah. Tapi terserah lo deh. Eh, lo inget sama taruhan kita. Ya kan? Udah tenang aja. Oke, gue udah pasti inget sama taruhan lo. Dan gue gak mungkin kalah men. Gue pasti menang. Liat aja. Gue gak yakin. Eh btw nih ya. Bagi gue uang dong. Kan gue udah usaha tuh nyari nomor habis seneng-seneng. Mana? Ya ilah lo sama temen perhitungan banget lo. Udah ntar gue lipat gandain. Itu gue abis. Ya kena otomobil. Ya kena otomobil. Selamat malam. Mau ngapain lo kesini? Hmm? Lagian kok tau sih tempat tinggal gue disini? Nah. Itulah. Hal-hal yang cewek belum tau tentang Jovan. Itu hal yang mudah buat Jovan mengetahui tempat tinggal dan data-data cewek cantik seperti kamu. Boleh saya duduk? Eh tiap, 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 tiap. Mau kemana? Relax aja. Gue baru duduk kok lo berdiri. Bisa aja duduk aja gak apa-apa? Hei, lo dudukin aja. Lo ngapain kesini? Kalau emang pengennya duduk moin. Jadi begini. Tujuan gue datang kesini pengen perkenalan sama lo. Sebuah kehormatan lo. Jovan mau ngajak cewek untuk kenalan. Siapa tau kalo kita udah kenalan kita bisa jadi temen. Ya kan? Mungkin dari temen kita bisa jadi demen. Mungkin dari demen kita bisa jadi. Ya kita bisa jadi semacam... Gak usah ngarep. Tunggu, tunggu, tunggu. Belum selesai puisi gue. Wah dibilang basi gaya gue. Lihat aja ya. Satu saat itu cewek pasti bertunggu klutut di hadapan. Ini harga diri gue dipertaruhkan. Play bull, papa nafas. Tunggu. 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 Ntar mas, saya mau beli kok Maaf ya mas, udah ya Mas, lu Ini mas, cukup ga? Ya kan harusnya segitu Makasih mas Makasih mas Yang selalu marah-marah Yang selalu curiga Tak mau percaya Aku tak mau percaya Cepat Cepat Tolong 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 Bangun, bangun Dia tercepat, tolong Diliat dulu ada yang ngilang ga? Besok-besok, bawa dompet taruh di dalam des Pertama Yang terbaik Untukku Makasih ya lo udah nolongin gue hari ini Ya, tapi bukan berarti gue mau jadi sahabat atau cewek yang lo bisa PHP-in Jadi lo ga segera Ya ilah, lo ga boleh berpikir negatif gitu sama gue Eh, gue tuh nolongin lo tadi Karena gue tuh punya sifat primanusiaan yang tinggi Dan gue juga ga nuntut lo kok Buat jadi sahabat gue atau jadi pacar gue Tenang aja Ya bagus lah Eh, iya By the way nih, lo kan udah gue anterin pulang nih Eh, tanggung banget ga sih? Lo ga mau pergi makan dulu bareng gue Endi Apaan sih lo? Ya gue mau dianterin lo tuh ya karena rasa terima kasih gue aja ke lo Jadi lo ga usah manfaatin keadaan bisa ga sih? Kebiasaan banget Wah Lo manfaatin keadaan Aduh Yah Maaf ya Kadang-kadang perut gue emang kayak gitu Suka ga ngerti keadaan Masa lo tega Mau nyuruh perut gue untuk Ga memanfaatkan keadaan juga Gini nih, lebahnya tambuh Eh, yaudah 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 Gue mau mending mau makan Gitu doang Pergi makan sebentar doang Kadang-kadang perempuan gitu deh Selalu minta dipaksa Eh, ya terpaksa kalonya karena gue ada di mobil lo doang Kamu enak kan? Iya Biasa aja Iya Lu van? Hmm Tadi ada makanan di bibir lo Ngapain lo? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Jadi tadi juga lo sengaja nempelin gitu? Enggak, enggak. Tadi gak sengaja beneran. Jangan marah-marah dong. Tadi baru gue seneng. Tadi lo romantis banget sih kayak di sinetron-sinetron gitu. Apaan sih lo? Langsung marah sih. Jangan gitu dong. Makan dong. Terkelaperan itu sayang. Ya norak kali cara lo ngancur. Kenapa ya? Kenapa nih mobil lo? Enggak tau nih gak biasanya begini mobil gue. Eh mau kemana? Sayang jangan jauh-jauh. Lo ngapain sih di luar? Lo di dalam aja, Min. Kita dorong kalau gitu. Iya emang lo kira gak panas apa di dalam? Selamat. Salabar ini gue lagi mau telpon. Halo? Halo Im? Lo dimana Im? Eh Im, tolongin gue dong Im. Mobil gue mogok nih di jalan Mawar berduri dua. Iya dari situ. Gak tau kenapa tiba-tiba mogok. Mungkin keabisan bensin kali. Ya tolongin ya. Buruan-buruan gue tunggu disini. Yo, thank you Im. Ya lagian lo tuh gimana sih? Salah mobil sendiri aja bisa lupa isi bensin. Kebanyakan janji sama mikirin cewek lain sih. Makanya kayak gitu. Lo tuh ya, marah-marah terus. Lo tuh kalau marah-marah terus kayak gini, lama-lama bisa cepet tua lo. Ya bodo amat muka-muka gue. Gue tuh dari kemarin emang gak bisa mikirin apa-apa. Yang ada di otak gue tuh yang kepikiran cuma lo. Jangan mulai deh apaan sih. Kayaknya ada yang kurang ya sama langit sore ini ya. Panas-panas juga kok. Mendung malam hujan gak gerada lo disini. Iya lah jelas menurung. Mataharinya soalnya nyantai. Karena dia tau sinarnya kalah sama sinar mataharinya. Iya pas lu yang udah sampai ibu nanggung kan masih gak jelas. Udah nih cepetan ini gimana gue mau cabut ah. Iya sabar ini kan juga lagi menggubahin kesini. Sabar dong. Kipasin. Ditiupin, tiupin. Halo men. Halo. Eh tadi lo. Akhirnya ya. Lo ketemu juga sama Naina kan? Elah itu mahal cetek men. Hei. Bukan Jovan namanya kalo gak bisa kayak gitu. Lo liat nih. Hari ini Naina ketemu gue pasti so manja-manja gitu. Sok nempel, sok deket-deket. Eh. Sabar ya bro. Ini ujian. Bentar lu, bentar lu. Ujian, ujian, ujian lu. Ini aneh gak beres nih. Sabar aja. Udah tunggu sini dulu. Nay. Nay, Nay. Sebentar Nay. Gue mau ngomong sebentar dong sama lo. Apaan lagi sih? Ya gue pengen ngomong beneran di sana. Lo ngomong aja. Ya lo berenti dong. Nay, Nay, Nay. Sebentar lagi gue mau ngomong sebentar. Hansi lo bisa gak sih ngomong kurang ajar? Nay. Lo kenapa sih? Kayaknya semalam kita baik-baik aja deh. Semalam lo ramah banget sama gue. Terus lo mengharapkan apaan sih? Kamu tau semalam itu gue kayak gitu cuma karena. Karena apaan? Karena lo mau ucapin terima kasih sama gue. Eh karena gue abis nolongin lo dari tujoknya. Ya iya lo tau kan? Kenapa nanya lagi? Nay. Biasanya gak kayak gini Nay. Biasanya cewek-cewek sekolah. Apa? Biasanya cewek-cewek apa? Biasanya cewek-cewek segerikan sama lo. Mengharapkan jangan lagi sama lo. Sedangkan lo lagi sibuk dengan korban-korban lain. Iya. Eh, gue gak sebenernya kayak cewek lain nih. Dan lo tuh belum bakat jadi playboy tau gak? Nay. Oke gue ditantangin sekarang sama cewek. Ya oke emang lo gak sebodoh itu. Tapi lo gak pernah tau gue sekinter apaan. Nih. Nih. Makasih ya kamu udah mau antara aku. Nih jangan lupa jemput aku ya. Eh pastinya dong dijemput. Ya. Tunggu aja. Ntar aku telat. Tadah. Tidak. 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 Halo. Iya sayang. Aduh. Iya lupa ya janji ya. Aduh. Kamu. Kamu. Kamu tunggu situ deh sebentar ya. Oke. Ya. Sabar. Tidak. Tidak. Pindah kampus sekarang disini. Tidak. 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 Jadi segini doang nih. Katanya high quality playboy. Eh inget taruhan kita itu tinggal menghitung hari. Eh men. Tenang. Urusan taruhan gue gak bakal lupa. Ya. Sebagai lelaki sejati gue gak bakal lupa. Tapi Nena ini. Cewek yang beda men. Eh. Gue gak bisa samain dia sama cewek-cewek lain yang gue cukup tebar persona segala macem. Dia udah kelapa-kelapa ngejar-ngejar gue. Untuk Nena. Gue butuh strategi. Strategi yang matang. Tuh. Di gaya lo ngomongin strategi. Tapi lo pake hati. Lo cari cewek lain aja kenapa sih? Eh. Urusan hati tuh gak ada yang tau. Ini masalah harga diri men. Gue gak mau cari cewek lain. Gue penasaran sama ceweknya. Tapi lo liat. Setelah gue dapetin dia. Gue tinggalin. That's easy bro. Udah. Woi. Tuh. Gak gus. Gak gus. Gak gus. Tuh anak. Kita EVERY deng cholongin. Cila. Kayaknya ada yang seneng banget ini dapet bunga lagi sama kue. Hati-hati lo ntar dapet playboy lagi bakar-bakaran lagi di kamar. Eh uhh. Gue gak bisa baca apa nih buat ciwek. Ini juga bunga buat lu. Kok buat gue sih? Ah udah siapa? Pasti si Jovan lagi nih ya gak sih? Apa-apa-apa? Jovan? Eh yang dipacarin Playboy itu lo bukan gue. Lo tau kan foto yang tutup gue bakar dalam kamar itu? Lo tau gak itu foto siapa? Fotonya si Playboy Jovan. Siapa lagi? Jadi lo korbannya Jovan juga? Iya. Dan lo selanjutnya. Eh enak aja enggak lah. Ya gak mungkin, masa gue chat lagi keobannya sama Playboy yang gak mau. Ya gue udah sampe pindah kosan, pindah kuliah. Masa gue sama dia lagi enggak? Tung-tung. Jadi lo pindah kosan, lo pindah kuliah. Gara-gara lo frustasi sama seorang Playboy. Lo gak bisa move on. Eh gue... Ekspetasinya sih ya Allah, lo tuh cewek kuat, cewek tegar gitu ya kan. Halitanya. Kasih banget sih hidup lo. Gue dong. Lo tuh dari Jovan. Move on, cari cowok lagi. Ihhh buru banget deh. Udah lo bilang aku sama anak-anak, makan aja koknya. Gue gak mau, gue ogah. Wuhh. Eh eh. Ini kue ya. Kue makan ya. Sayang. Maaf ya. Hari ini aku gak bisa jembut kamu. Ya. Kamu tau lah. Mami udah dianterin. Ya gak apa-apa kau santai aja. Kan sekarang kita udah ketemu disini. Siapa? Sayang. Biasa. Bentar ya. Aku angkat dulu ya. Mai. Nasi gorengnya Bang Giman belum lewat ya? Belum sih. Duh gue laper banget lagi. Yaudah dia ntar. Kau udah lewat panggil lah gue di kamar memakan. Bentar gue panggil. Lo istirahat ya. Udah. Eh. Udah. Nih. Aku disuruh pulang nih. Mau minta dianterin. Kamu buru-buru banget. Kamu kan baru dateng. Kamu sudah pulang. Iya. Ini mama kan sekarang teleponnya. Minta dianter sekarang sama Tante. Iya. Aku pamit ya. Ya. Iya. Udah kamu mati ya. Nanti ketemu lagi kok. Dadah. Udah banget sih pergi ya. Kayak biasa. Kenapa gue jadi mikirin itu cewek ya? Aneka beres nih. Dimana-mana tuh cewek. Pikiran gue. Bukan gue yang mikirin mereka. Ah gila. Hahaha. Jadi lo kepikiran sama tuh cewek. Hmm? Itu tandanya lo jatuh cinta sama tuh cewek. Gue. Gak mungkin lah. Gak mungkin gue jatuh cinta sama tuh cewek belagu. Gayanya aja lo bikin enak gue. Gak mungkin udah. Eh denger aja. Dari sekian banyak cewek yang lo dekatin. Ada gak yang lo kepikiran kayak Naina? Gak ada kan? Udah lah Jock. Ini saatnya lo jadi orang bener. Udah lo seriusin aja tuh si Naina. Tapi yang penting. Lo hilangin tuh rasa trauma lo. Eh. Lo salah makan. Gue akan tetap pada prinsip hidup gue. Deketin cewek. Begitu dia deket dan tergantung sama gue. Terus gue. Tinggalin. Itu lo tau. Eh. Bentar, bentar. Sudah dia tuh. Gue beraksi dulu ya. Oke. Nay. Eh bentar. Nanti lo pulang bareng sama gue ya. Gue bisa pulang sendiri. Eh serius. Ada yang mau gue omongin sama lo nih. Aduh. Lo kan tiap ketemu gue juga udah ngomong. Emang lo kira deh kemen lo ke umur ke umur? Eh bukannya gitu. Ini yang mau gue omongin sekarang super duper penting. Kalau lo gak kasih gue waktu. Lo mau gue terror terus. Nah gitu dong. Ngapain tau sama gue ngomong matangan gue maksudnya. Wah. Wah. Tangannya sampe ke muka gue. Gue digituin itu gak diliat. Wah. Wah. Ngancong larga diri gue. Eh. Lo yakin masih mau ikutin gue? Kenapa emang? Eh. Lo nyumplung seumur juga yang gue ikutin. Oke. Terus lah. Eh. Kira gue pas. Wah. Wah. Diasa. Tau gak sih itu toilet cewek? Eh. Gue gak tau kalau itu toilet. Gak tau gak dulu. Eh. Rasain lo. Wah. Gue ngajar lo. Hahaha. Rasain. Makin ngosong ga sama cewek. Masih ya lu. Cep. Lo kenapa basa-basa? Wah. Gila. Gila. Gilaan sih. Lo seneng banget lihat teman lo begini. Hah? Jop. Jopat. Ah. Gue jadi kayak kucing kecebur kolam gini sih. Ih. Gue tuh apes gue kalau ketemu tuh cewek. Eh. Kalau emang gue bikin apes, terus lo ngapain ngejar-jar gue? Sekarang lo ngapain ngikutin gue? Hah. Tadi lo mau ngomong apaan? Lo lupa gue. Lo males. Eh. Bagus tau kalau udah males. Asal lo tau ya. Gak ada satu pun cewek yang suka dimainin sama playboy tanggung kayak lo. Eh. Maksud lo apaan ngomong gue playboy tanggung? Eh. Iya lo playboy tanggung. Gaya lo tuh basi tau gak? Dan asal lo tau ya. Gak bakal pernah ngaruh tuh gue digodain sama lo. Karena ya. Ya gue pernah dapet playboy yang lebih parah dari lo. Jadi lo tuh gak ada apa-apanya. Oke. Eh. 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 Whoa. Ih di mal anyone curhat! Hmm.. Cewek begitu tuh awalnya. Sok keras, sok ie! Besok besok lo yang ngejar-ngejar gue. Belum tau Jovan sih. Jobs, Jobs. Oh jadi si Naina itu korban playboy? Pantesan aja lu gangguin dia gak mempan. Mana dia sempet ngatain gue playboy tanggung lagi. Playboy tanggung? Mungkin menurut dia lu tuh gak ada apa-apanya Jov. Dibanding sama playboy yang udah pernah nyakitin dia tuh. Tapi men, gue kan pernah ngajak dia pergi makan nih. Anaknya asik banget loh. Malah gue pernah mikir kalo dia suka sama gue. Ya lu janggar dulu. Mungkin aja nih ya, dia tuh cuma pengen ngetes lu doang. Lu itu playboy beneran atau playboy tanggung? Bisa juga sih. Tapi menurut gue nih ya. Lu coba deh lu tes dia. Nah besok, lu godain tuh cewek di depan dia. Nah lo liat dia tuh reaksinya. Kalo dia kesel, lu tau tuh jawabannya apa. Apa sih feeling gue ya? Kayaknya lu suka deh sama dia. Iya kan? Udah, jangan mulai ngegosip. Ya, bagus. Gue suka sama dia. Itu gak mungkin. Tapi dia suka sama gue. Sebentar lagi. Oh, bedem banget nih Anak. Terima kasih ya bang. Ya. Nah. 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 Tunggu, Nah. Nah. Eh, eh, eh. Lo apaan sih? Mending lo pergi gak? Kalo gak gue teriak nih sekarang. Ya ampun segitunya lo ngindah dari gue. Nah, ya lagian gue kan udah minta maaf sama lo. Ya, harusnya lo bisa dong maafin lo. Oh gitu ya? Lo kira gampang gitu maafin lo. Dengan cara lo kemarin jalan sama sahabat gue. Ya, terus sekarang gue harus maafin lo. Hah? Eh. Terus? Karena itu juga kan? Lo pindah kos sama kuliah. Ya. Cemen lo, Nay. Gak apa urusan. Hah? Mending lo pergi gak sekarang? Karena gue tuh gak pernah nganggap lo ada atau gak? Pergi. Naik. Naik. Naik, gue tuh masih sayang sama lo. Please. Lo mau kembalikan lagi sama gue. Kita mulai lagi dari nol sama-sama. Oh, shit. Janji bakal berubah. Naik. Demi lo gue berubah. Ya. Lo pikir lo bisa kabur gitwe dari gue? Setelah lo bikin gue putus sama sahabat lo. Pamur gue turun di kampus gara-gara lo beberin semua sikap gue. Setelah itu lo mau pergi dari gue. Ya, lupa gue kan. Halo sayang. Ya kan tuh orang. Kok dia bisa tau kosan gue sih? Kalau kayak gini caranya kan dia bakal gangguin gue terus. Gue harus cari cara nih biar dia gak kesini lagi. Aku sering banget nih datang kesini nih. Soalnya disini tempat makannya enak udah gitu gak terlalu mahal. Ini sama aku juga. Bentar ya. Aku tertulis dulu ya. Oh ya. Yang lama-lama ya. Oke. Aku tunggu dulu. Aku masih dengannya. Aku juga ingin bisa bersamamu. Tapi nanti dulu. Oh. Oh. Eh. 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 Pop. Lo ngapain disini? Aku. Ya makan lah disini. Oh. Jangan bilang kamu eh. Aduh. Pop. Aku lupa lagi. Jemuran di rumah belum diangkat. Bentar ya. Eh tuh tuh. Yovan. Aku mau bilang. Kalau aku tuh masih sayang sama kamu. Aduh. Makasih banget ya kalau kamu masih sayang sama aku. Tapi serius deh. Jemuran di rumah belum diangkat. Bentar ya. Yovan. Tunggu lah. Tunggu aku. Tunggu kuputuskan dulu pajakku. Loh. Joparnya kemana ya? Mas. Mas. Sini deh. Jangan kau bilang. Kamu lihat enggak emas yang tadi disini kemana? Kamu mau berdosa. Tunggu. 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 Udah malam ya. Tunggu kalian aja ya. Tunggu. Langsung seterahat ya. Mimpi yang indah. Yang paling penting nih. Jangan tepaskan aku ya. Tunggu. 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 Gawat. Si Maya kenal lagi nih sama Playboy. Gawat ini, Wi pose gue dari Maya lagi. Man ga kasih trikannya sama Adit? Atau mungkin sih. Adit gì ngomong kesehatan Maya kali ya. değas, ga sembah gerak gue. Hehehehe. Hehehe. Papa ingin ngompet malam-malam di sini. Gue mau buang abat tadi ke depan Lo baru pulang? Heheheh. Oh,.. Doh, gua dalem permasuk ya. Tapi baik, ada ngintip. Hehehe. Haduh. Wah, dia gak denger kali ya dari tadi gue ngomong apaan? Aku gak denger, enggak. Tch, gue gak setau aja kali ya ke mayat tentang Adit. Halo, kangen gak sama gue? Gak penting banget loh. Ya ampun, gue kan nanya baik-baik, kok jawabnya kayak gitu banget sih. Gue nanya, lo kangen gak sama gue? Palsu. Eh, Lula! Lula! Apa kabar? Mau kemana? Mau ke kampus, Cuk. Oh, mau ke kampus. Eh, lah. Kebetulan nanti gue gak ada teman buat temenin makan sore nih. Lo mau temenin gue gak? Wah, mau banget, Cuk. Baya aku aja ya. Serius? Iya, aku duluan ya. Oh, iya udah oke. Nanti kita WA-an ya. Kenapa muka lo begitu? Cemburu. Eh, GR gila lo. Sekali di mata gue lo playboy, lo tetep playboy nanggung tau gak? Kenapa sih? Eh, Nenak, Nenak. Sebentar lo, sebentar, sebentar. Kenapa sih lo selalu ngomong gue playboy nanggung? Hah? Gue ini beda. Gue ini bukan mantan pacaro yang playboy. Ya iya, tapi lo sama-sama playboy tau gak? Bedanya ya dia udah pengalaman dan lo masih nanggung. Oke. Lo selalu ngomong gue tuh playboy nanggung ya. Sekarang definisi playboy nanggung tuh apaan sih buat lo? Perlu gue jelasin. Nah. Ya udah gue tanya sama lo ya. Kalau lo ada cewek yang jadi korban PHP lo, terus dia mau bunuh diri dia galau gara-gara lo yang lo lakuin apaan? Lo nolongin dia gak? Eh, yang pertama gue jawab nih ya. Hari gini gak bakal ada perempuan yang kayak gitu. Ya? Lagian kalau misalnya emang ada ya pasti gue tolongin lah. Gue punya hati yang baik ya gue kan tolongin. Nah itu makanya kenapa gue bilang lo playboy nanggung. Dimana-mana tuh playboy gak kayak gitu lah. Dia bakal bodoh sama korban yang mau bunuh diri kek. Mau gimana kek. Lo masih mau nolongin batu lo lenje. Eh, ntar dulu. Lagian hari gini gak bakal ada perempuan kayak gitu tau gak lo? Oh iya. Makanya lo banyak belajar lagi ya tentang cewek. Mals mau ngomong sama lo. Eh, Nek! Apaan sih? Gue begini salah, gue begitu salah. Ntar gue bilang gue gak tolongin. Lebih salah lagi. Lo gak punya hati udah jadi cowok. Salah lo aja salah cowok. Terus gue bilang PHP-in. Ah! Haduh. Emang kadang jalannya harus terjal gini nih. Eh! Lah! Mila! Mila! Lo ngapain di atas? Gue Sela bukan Mila. Mau apa lo di sini? Sorry, sorry. Lupa gue ketuker. Sela! Lo ngapain di situ ha? Bukan urusan lo. Lo pikir setelah lo PHP-in gue, lo berhak tau apa yang mau gue lakuin. Bukan gitu. Lo jangan lompat ya. Eh gue naik ke atas ya. Gak osah! Ngapain lo kesini? Gak osah lo ngosek kesini. Iya Cuman. Ayo yuk ah! Ayo gimana lo gak liat? Itu ada mau orang melompat. Yaudah biarin aja. Ngapain sih kamu ngurusin dia? Lah! Kalo dia loncat dia mati gimana? Ya biarin aja. Salah dia sendiri. Gak panggil loncat segera. Gak bisa lah. Harus ditolongin. Mil! Hah! Kan! Kemana tuh tadi? Mila! Mil! Ya nyemplung deh. Namanya bukan Mila. Siapa tadi? Oh iya Rina. Rin! Ya! Namanya Sela. Ah! Gue ketuker mulu. Sela! Ya nyemplung dari Sela nih. Kali dia juga udah gak ada. Paling udah nyemplung kalo itu. Hah! Ya! Hei! Kamu ini bukannya belajar malah tidur di kelas saya. Sekarang juga kamu keluar. Tusin buka. Tuh gimana nih. Tuh. 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 Ah! Berarti aman semua. Tadi semua hanya mimpi. Oke gak masalah berarti ya. Hey Nay. Mau ngapain lo kesini? Mau nyari Maya? Cari aja sendiri. Ah. Gagak, Nay. Udah deh lo gak susah kaget kayak gitu. Emang akhirnya gue gak tau. Lo lagi deket kan sama si Maya. Dia tuh temen satu kos gue kali. Gue nyari lo tapi kesini. Mau ngapain lo nyari gue lagi? Ya. Mengenang masa indah kita. Kangen-kangen dan gitu ya kan. Masa kepedeannya lo. Gue gak ada waktu harusnya lo. Eh, eh, Nay, 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 Nay. Kenapaan sih? Eh gue tau lo masih cinta sama gue. Gue terima kok kalo mau balikin lagi. C'mon. Eh, eh. Adit. Ngapain lo disini? Oh, cari mangsa baru. Eh, siapa ya? Oh, dasarnya lo cowok gak tau diri banget. Udah berani-berani ngerayu gue. Sekarang bilang gak kenal sama gue. Eh, gak kenal Nay. Sumpah gak kenal. Asli, sumpah. Nih. Ah. Ya, 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 ya. Makasih ya mbak. Segar gak siang-siang ini siram? Gak. Bye. Poppy? 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 Ngapain? Ngapain disini? Eh? Wah, lo mau lompat ya? Astagfirullahaladzim, Pop. Jangan, Pop. Lo tuh ngapain sih disini? Emang lo peduli apa sama gue? Udah deh, gak usah ganggu gue lagi. Yang ada gue malah tambah sedih nanti. Pop. Ehm. Bukan, bukannya gitu, Pop. Gue dateng kesini kan punya niat baik. Eh, dengerin gue. Pop. Ehm. Gini, biar lo gak sedih ya. Lo mau gak gue ajak pergi makan? Gue ajak jalan-jalan ke mall. Tapi jangan baper. Jangan anggap gue PHP-in lo. Anggep aja. Temen ngajak pergi makan. Gimana? Gue serius. Jovan selalu serius sama apa yang dilakukan. Yaudah. Gue mau. Tapi lo yang traktir kan? Mau yang traktir semuanya, tenang. Gue mau. Oke. Yaudah kalau gitu gue kesal dulu ya. Ya, terpulang kampus kita berkabar ya. Dadah. Ya, Pop. Hampir lompat anak orang. Aduh. Ada yang takut nih gara-gara korban PHP yang mau bunuh diri. Makanya tadi lo baik-baikin kayak gitu kan? Apaan sih lo? Hmm, gak usah selot juga kali. Eh, bayangin deh. Itu baru satu ya. Gimana kalau bisa semua cewek lo korbanin lo PHP-in. Terus gue bunuh diri. Mati. Oh my god. Terus tiap malem datangin lo deh. Ih, takutnya sih. Takut gak? Takut gak? Ih, takut gak? Eh, Nay. Ini lama-lama gue apes nih kalau ketemu sama dia belum. Ih, itu benar juga ya. Kita pulang kampus ke rumahnya ya. Kita nonton aja yuk. Soalnya udah film bagus. Terus habisnya kita makan boleh. Boleh. Buat kamu mau nonton, mau makan. Habis makan mau ke tempat wahana bermain segala-lamanya. Tidak tahu apa yang bisa punya buah cintaku begini. Tidak tahu kenyataannya kau kini bukan milikku. Kau bukan milikku. Tidak tahu kenyataannya kau kini bukan milikku. Tidak tahu. второй-terahan yang gakar ciplin. Tidak tahu kehendakmu. Tidak tahu kenyataannya. Tek tungокой sudah ada manis. Woi! Eh, terutama-tama. Tidak tahu, amanipu. Eh, selalu防-tama. Tidak tahu ketatanganmu. Tidak tahucrew-tutam perlu. 13. Hi Hoorot ORB laughed at. Didak tahu become a kidству. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Hai, Seng. Hai. Eh, sayang, kamu kenal nggak? Itu cowok siapa sih? Kamu kenal apa? Eh, nggak apa-apa. Kamu kenal nggak itu mobilnya? Mobil siapa itu kenal? Nah, itu si Jovan. Pei Boy yang seberapa itu. Apa? Aku kepo banget sih nanya-nanya mula. Pei Boy? Enggak, nggak apa-apa. Peloknya keren aja gitu. Bagus. Percaya, bersinar. Gilat kayak kamu tuh. Wah, si. Nanya-nanya? Iya, ayo. Makasih ya lo udah baik nolongin gue lagi. Iya, sama-sama. Gue kebetulan lagi lewat aja tadi. Terus gue ngeliat lo ketabrak motor. Ya, gue panik lah. Gue takut tau kenapa-napa. Lo tuh bener-bener emang masih nanggung ya? Nah, lo bisa nggak sih nggak ngebahas itu dulu? Lo baru abis gue tolongin lo. Harusnya lo terima kasih yang tulus. Bodo amat. Udah mendingan sekarang lo minum tuh obat sesuai anjuran dokter. Biar luka lo nggak infeksi. Nanti kalau luka lo infeksi, lo nggak bisa jalan mau lo meriang-meriang gitu. Eh, ada Playboy bawa karban baru yang keberapa. Iya, enak aja. Ada juga lo tuh yang jalan sama Playboy. Iya, lo tuh kalau ngomong ya. Eh, tau nggak? Jawaban itu kan ape-ape-in gue. Dia tuh playboy paling selin di dunia. Eh, emangnya lo nggak tanya apa sama cowok lo? Rit, lo nggak bilang sama dia siapa gue? Gue kasih tau ya, gue itu poppy. Cewek yang pernah disakitin sama dia nih. Terus dia jalan sama cewek lain. Dan kayaknya ceweknya juga bukan lo deh. Wah, lo tuh kalau mau ngomong kumur-kumur dulu. Jangan ngarang. Enak aja gue ngarang. Tanya aja sendiri sama cowok lo. Lagiannya jelas-jelas Giovanni itu baik gitu nggak Playboy. Waktunya akhir-akhirnya dia selalu ikutin semua kemongan gue. Halo. Udah udah, lo tenang aja ya. Pokoknya gue lah kan mau biarin lo di jelas-jelas sama cewek ini. Yang diomongin dia nggak bener kan? Enggak dong sayang. Aduh, gue kan setia sama kamu. Si? Dia ngarang tuh. Lo denger sendiri kan? Nanti hatinya lah yang suka sama cowok gue. Nggak usah nafik deh. Nyalot banget siapa juga suka sama cowok lo ya. Kakak aja. Ngalan gue nah udah keren banget. Oke ya gua udah... Dari dulu sama gue Jadi si Poppy sedih bukan gara-gara lo php-in. Tapi gara-gara digombalin cowok lain. Ini lucu banget. Apanya yang lucu sih? Yang lucu kan? Orang lain yang berbuat, dan lo yang harus tanggung jawab. Eh, ini semua gara-gara gue ngedengerin kata-katanya si Naina tuh. Apes gue tau gak lo? Yee, ini masalah lo sendiri. Kenapa lo mau denger ngomongin dia? Ngomongan gue lo gak pernah dengerin. Itu apa coba artinya? Ya gak ngerti, gue ngerasa bloon aja. Kenapa gue digunain kata-kata dia coba? Gak ada pentingnya kan? Itu apa tanya? Lu oon, jangan bilang gue yang oon. Lah, lu gak ngasih gue solusi nih kalau begini. Zob, Zob. May, May, May. Tunggu dulu dong, dengerin penjelasan aku dulu. Penjelasin apa lagi? Udah kamu tuh udah bohong sama aku, aku gak percaya lagi sama kamu. May, penjelasan itu bohong, dia ngarang. Kamu gak pengen sih percaya sama dia? Oh iya, dia bohong, dia ngarang gitu. Buat ini dia tau nama kamu dari mana. Dia tau semuanya tentang kamu. Berarti kan kamu dulu pernah punya hubungan apa-apa sama dia. Ya kan? Udah? May, May. Aduh. May. Kalau kamu gak usah berisik lah. Kasian tuh yang lain keganggu. Ya maaf, maaf. Naina, kaki kamu kenapa? Pincang. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu kenal sama Naina? Hah? Kamu juga kenal sama cowok gue? Ya kenal lah, May. Orang dia playboy yang suka ganggu hidup gue. Bukan! Udah, mulai sekarang kita putus. Bye! May. May. Ya, kasian. Lo jangan harap gue juga mau ya sama lo. Udah gagal di Maya. Gagal juga dapetin Naina lagi. Nah, ini baru penyangat gue nih. Halo? Iya sayang. Jadi? Tenang aja. Sabar ya. Kamu tunggu situ. Oke? Lima menit aku berangkat. Kelamaan satu menit. Ya, tunggu. Masa sih gue jadi kupon playboy lagi? Eh, sorry. Lo pada liat Naina gak? Engga. Engga liat ya? Engga. Makasih ya. Iya. Gila mau dicari gak? Gak tau. Wah. Masih. Pala bongong. Pala bongong. Iya. Yang terindah untukmu. Menjadi kamu. Selamat gue. Emang orang ganteng. Selamat aja lah pokoknya. Masih. Luar biasa yang berjanji padaku. Tepikan hatimu untuk sehati. Kita jalanin hidup ini. Bersama-sama sakit banget, ya. Dan gue juga demam lagi. Gimana, ya? Kan? Enggak diangkat, men. Ini si Nainainya udah berhasil, nih, uji otak buat nonton cewek-cewek lain, nih. Mungkin lagi di OJ kali, udah lo tungguin aja. Paling ntar lagi ke kampus. Udah jam segini kali, nggak mau jumpa ke kampus lagi, lah. Wah, jangan-jangan dia. Jangan-jangan kenapa? Eh, gue cabut dulu, ya. Bentar, bentar, bentar gue jelasin, ya. Bentar, bentar, bentar gue jelasin. Kau begitu menggoda aku Wajar bila kekasihku Kutemburuk padamu Aku tak tahu apa yang ku Aku rasa akan menantangku Mana jam Tepuk, bedar? Assalamualaikum. Kau pas, ku奇怪. Azzo, malam. Dengar tadi gua udah ngetap-netap udah luar, tapi ga ada yang nyautin. Pintunya kebuka. Bukan salah gua dong, gua main masuk aja. Disana? Eh, gua mau nanya, kamarnya Naina yang mana? Oh, jadi Naina seorang jadi koron THP atau lo? Iya, yang keberapa? Eh, shhh. Duh, udah, enggak usah-sahatau deh. Gua cuma nanya, kamarnya Naina yang mana? Ini penitin. Gini? Iya. Dramanya nih? Iya, apa-apa banget sih? Nek? 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 Eh, ga ada orang ya? Waduh, kok? Ini ga nyaut-nyaut. Cuman emang sehari ini diakluar sih. Gwarius? Gwarius? Nek? 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 Eh, ini-itu boleh gua dobrak ga? Gua takut dia kenapa-napa deh dalam. Ya, dobrak aja coba. Coba. Tuh kan? Lu lihat tuh. Nek? Eh? Naik? 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 Gitu bawa ke dokter aja deh. Naik. Eh, lu tutup pintu ya? Gua mau bawa Nena ke dokter. Nek kenapa? Gua ga tau. Yang jelas dia kemarin ditabrak sama motor. Nah, gua yakin nih obat dari dokter ga diminum. Ya. Tolong ya. Ya. Tuh kanah. Mussa kabahmi akum. Bỏ у preliminary. Tuh kanahmi akum. Ya ini sanpe tim tidi. Tuh kanahmi akum. 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 Udah bangun, Nay. Lu mau bawa gue kemana? Gue mau bawa lo ke rumah sakit, Nay. Badan lo panas banget. Gak, berhenti, berhenti. Gue gak mau ikut sama lo. Udah berhenti di depan. Kenapa sih? Badan lo panas banget. Gue harus bawa lo ke rumah sakit, Nay. Iya, tapi gue gak mau ikut sama lo. Udah berhenti aja di depan. Kenapa sih? Eh, Nay. Lo dengerin gue ya. Lo lagi sakit kayak gini aja. Sombong lo gak hilang-hilang ya. Eh, sekarang lo pikir lo bisa ngapain tanpa gue? Badan lo lagi sakit. Oh, lo kenapa-napa pingsan di jalan. Kan siapa yang mau nolong lo? Masih lo mau turun sekarang? Nay. Lo lagi sakit. Ya. Rasanya gak adil buat gue kalo kita harus berdebat, harus berantem. Nanti kalo lo udah sehat, lo mau berantem lagi sama gue, gue lah denin. Sekarang lo tolong dulu nurut sama gue. Gue mau bawa lo ke rumah sakit. Pincak. Bah, see how the da? Hey, hey! Uh, ha. Papi. Gak, bang, bang. Es so. Tampak gini. Gak, bang. Yuh, tiandainya. Gak. Gak, bang. 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 Nay! Help gue, Nay! Aduh! 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 Gak pepukan! Nih, bakal gak makan, Nay. Pas semangat gua keluar, tolong nantri naik ke dalamnya. Dia masih lemes banget. Iya... Nay, ini obat dari dok. Tolong lu makan, Nay. Sesuai anjuran dokter. Kalo lu kenapa-napa lagi gara-gara gak milih gini obat, kenapa gua gak mau nantri rumah sakit. Ehm, ehm, ehm. Gua bukan nyamuk kali. Yaudah, gua balik dulu ya. Hari ini lu udah banyak nyusahin gua, Nay. Jadi gua minta nanti kalo lu udah sehat. Lu tolong ikutin sama gua ya. Eh, Playboy. Oros sakit, mau lu ancam-ancam. Gimana sih? Gua lagi ngomong sama Nay. Kalo lu mau ngomong sama gue, nanti gua kasih giliran. Oke? Apa bedanya gua sama Naina? Sama-sama keleban PHP-an lu kan? Eh, lu ngomong apa sih? Udah deh ya, untung ada Naina di sini. Kalo nggak udah gigit loh. Udah seratnya. Gua balik ya. Udah, suruh, 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 suruh. Bukan hanya sementara, tapi terus selama-nya. Kau beratuh, dan berputarnya bumi. Terima kasih. 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 Buatku selalu percayamu. Bawa dirimu bahkan adanya. Kau adalah yang terbaik untukku. Bukan hanya sementara, tapi terus selama-nya. Kau beratuh, dan berputarnya bumi. Sekiranya hari ini, ku berjanji untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boatku selalu percayamu. Bawa dirimu bahkan adanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gue dari tempat Naina. Puas lu. Oke oke oke. Jadi lu nginap di tempat Naina? Lu emang benar-benar playboy sejati sih lu. Nih kan. Otaknya kotor nih. Gue di tempat Naina, gue ngejagain dia. Kemarin dia tuh kecelakaan ditabrak diserempet sama motor. Gue tolongin gue bawa ke rumah sakit. Dikasih obat dokter. Eh obatnya gak diminum. Makin sakit. Pas gue ke rumahnya dia lagi pingsan. Gue bawa lagi ke rumah sakit udah gitu doang kok. Jadi lu ngurusin Naina nih ceritanya? Bukan ngurusin. Gue nolongin. Gue nolongin karena gue punya pering manusia yang tinggi tau gak? Bukan karena gue suka sama dia. Iya deh gue percaya. Gak percaya. Gak percaya banget malas. Yaudah percaya. Udah gue mus lonjoran lu musola. Nay. Hujur ya. Gue tuh sempet bete banget sama lo. Mas gue tau kalau misalnya gue tuh ternyata mantannya Adit. Udah gitu Jovan sekarang care banget lagi sama lo. Iya tapi akhirnya gue sadar. Bukan salah lo tapi salahnya si Adit. Kan kita sama-sama korban Adit ya kan? Iya sih. Sebenernya gue juga tau kalau pacaran sama Adit May. Ya terus beberapa kali waktu itu adik masih suka ngubungin gue. Masih suka ngedeketin gue. Cuma tadi tuh gue mau ngasih tau ke lo. Dia gimana. Lo kan selalu sama Adit. Jadi gagal deh. Oke udah. Kayaknya gue tuh juga main dibajar gitu jadi lo. Pernah pacaran sama Playboy disakitin terus move on. Iya walaupun aneh-aneh lah lo pindah kos lah. Pindah kampus lah. Ganti nomor lah. Iya iya sih. Udah wad. Kan pasti setiap cewek tuh punya caranya sendiri dong untuk berubah. Ya kan? Yang penting kita positif aja May. Kenapa ya gue malah diri sama lo. Dulu nih ya Jovan pas pacaran sama gue. Gimana? Dia kayak harus sedikit penumpu gue. Tapi sekarang sama lo. Yang juga sih gue juga gila. Padahal gue tuh sama dia musuhan lo May. Hmm? Ya gak musuhan yang gimana-gimana banget sih. Cuma pasti kalo ketemu tuh kita selalu berantem. Pasti selalu aja ada yang bikin berantem. Ya lo kan lo tau sendiri kan. Gue paling males lah ngeliat playboy berkeliaran kayak gitu. Jadi ada aja deh bawaannya gue marah-marah sama dia. Tapi kayaknya dia udah berubah deh. Berubah apa aja? Sifatnya. Nih ya buktinya sekarang dia gak pernah tuh tebar-tebar persona. Apalagi nengok cewek. Ya bagus dong. Ya gue yakin dia sih berubah karena lo juga. Enggak. Dan gue yakin juga kalo udah punya perasaan spesial buat lo. Kalo gitu gue gak percaya. Enggak lah. Kok kata gue? Beneran tau Ruhana mau gue. Kalo gue bener lo jangan terima juga fund-fund buat gue juga deh. Tuh kan langsung cemberut. Udah dikosok kebang aja. Enggak lah. Masih nih kok jadi ngaco gitu. Itu pipinya langsung merah itu. Ya spirit tuh kan. Enggak. Jofan. Ya ampun. Lo tuh kemana aja sih? Kok ngilang gitu? Gue cariin lo, lo nya ngilang terus. Gue tuh ya kangen jalan sama lo. Kangen makan bareng sama lo. Jadi kita kapan jalannya? Jalan yuk. Oh nggak. Top. Sorry ya. Kayaknya kita udah gak bisa kayak gitu lagi deh. Maksud lo gimana sih? Bukannya lo yang mulai duluan. Ya emang semuanya gue yang mulai duluan. Cuma gue pikir awalnya. Awalnya karena lo sedih gue PHP gitu. Tapi ternyata lo sedih karena mantan cowo lo kan? Ya terus? Ya gak ada terusan ya. Ya mungkin sekarang kita bisa berteman aja dan kita bisa jadi temen baik lo. Lo tuh cantik, Pop. Lo pinter. Lo juga gampang bergaul kan? Pasti banyak banget cowo yang bakal suka sama lo. Ya terus kenapa lo gak suka sama gue? Karena gue udah suka sama orang lain, Pop. Nanti lo gue kenalin. Ya? Atau mungkin kalo lo ada waktu mungkin kita bisa jalan bareng. Oke? Bener ya? Tapi lo yang traktir gue? Oke. Gue traktir semuanya. Bener? Oke. Ya udah. Bulan-bulan ya. Hati-hati ya. Badan lo udah naikkan? Ya. Terima kasih ya Allah. Hari ini udah baik banget sama gue. Sifat baik gue sama lo karena sifat kemanusiaan gue aja yang tinggi. Bukan karena gue naksir sama lo. Takutnya lo salah sangka aja. Eh? Siapa juga yang mikir gue naksir sama lo? Atau lo naksir sama gue? Engga lo! Kenapa? Tenang dong. Kok ngomel-ngomel sih? Gue cuma ngasih tau. Karena kebanyakan cewek yang gue bantuin kalo gue sifat gue baik sama cewek. Itu cewek rata-rata baper sama gue. Makanya gue kasih tau lo. Jangan baper sama gue. Eh lo ngasak pede deh. Masa gue naksir sama plewe nanggung kayak lo? Eh. Halo. Lo duluan mau ngomong apaan? Eh udah. Lo duluan yang ngomong. Ladies first. Ya lo duluan lah. Cepetan lah. Ya lo duluan lah. Kok lo ngatur-ngatur sih kalo emang lo gak ngomong apa-apa. Lo pergi doang sekarang. Lah. Kok lo jadi ngusir gue sih? Iya. Sekolah-sekolah gue lah tempat-tempat gue. Oke. Kalo emang ini tempat lo mau ngusir gue, oke. Oke. Terima. Gue pergi ya. Iya lah. Tapi kalo lo kangen gue gimana? Lo kayak bakal kangen sama gue. Hah. Ngapain gue kangen sama cewek kayak lo? Banyak cewek di luar sana yang bisa gue kangen nih. Enak aja lo ya kalo ngomong. Dia enak aja gue aneh. Yang penting gue cakep gak kayaknya lo kan plebe nanggung gak jelas kayak gini. Hehehe. Ya udah biarin aja. Terserah lo mau ngomong gue plebe nanggung. Terserah. Yang penting lo ntar jadi naksir sama gue. Hei. Lo kayak... Alas nabrak kan gue udah bilang tadi. Udah nabrak. Hehehe. Sakit tuh kayaknya. Hehehe. Sia lo banyak gaya. Belum pergi di sana cepetan. Ini gue mau pergi. Mau keser kesini. Udah pergi dong. Bintunya kan disini. Udah. Tia tinter jatuh lagi. Sakit ya. Kau yang selalu ragu. Yang selalu bimbang. Yang selalu diam. Masihkah. Kau mempertanyakan. Semua pengorbanan. Yang telah kulakukan. Yang telah aku berikan. Katakan. Katakan maumu. Semua aku. Aku ingat tahu. Aku. Pertama yang terbaik untukku. Pertama yang terbaik untukku. Naik. Eh, apa kabar? Loh lagi, gak penting banget sih lo. Eh, ngomong. Apa sih? Gue mau ngomong sama ikut gue sebentar. Eh, lo jangan kurang ajar ya. Jangan maksa lepasin gue gak. Gue gak mungkin mau ikut sama lo. Nah, salah gue apa sih? Gue kan cuma memperbaiki semuanya. Iya, gak salah. Tapi urusannya sama gue apaan? Gue gak mungkin gue ikut sama lo. Lepas gak? Naik, jelas ada urusannya. Gue mau berubah demi lo. Lo mau kamu balik lagi sama gue? Apa sih? Lepas gak ngomong, gue teriak nih. Naik. Please. Gue mau balik sama lo. Masa lo gila. Gue gak gila, Naik. Yaudah lepas. Gue gak mau. Kau yang selalu ragu. Yang selalu ragu. Yang selalu ragu. Lepasin. Lama-mama, atas masak-masak cewek dong. Lo kan? Naik. Lo. Naik. Dia ini cowok gak benar. Gue tau siapa dia. Dia depannya cewek. Eh, bentar. Lo kan ngomong, nganti-nganti. Cowo malutnya gak boleh aja. Lo kena sekarang pergi atau lo mau kena. Lo kena sekarang. Kalau lo kena itu. Kena gitu ke sini. Lepas. Lo kena gitu ke sini. Lepas. 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 Zainz. Ketik. Yang gue ngomong gitu tadi, gak usah dimuskinan. Gak usah kayaknya. Gue ngomong gitu cuma tiap dia pergi ke rumah. Kalau lo suka sama Naina, ngomong aja kali. Lo kira siapa? Maksud lo apaan? Lo itu kalau punya perasaan, lo itu gak usah pendam. Lo ngomong dong kena Naina. Lo sih ngasih masukan gampang. Ya ngelakuinnya. Eh, gue tuh udah pengen ngomong sama dia deh kemarin. Cuma gue takut patah hati, men. Ya elah. Jok, lo kalau jadi playboy, lo tuh harus strong. Harus kuat. Kecuali kalau lo, gue ngakuin lo kalah taruhan sama gue. Ya udah, oke gue ngaku kalah taruhan sama lo. Eh, sebulan lo gue traktir makan. Lo bener ya? Udah ya. Widih, asik. Makan gratis. Eh, men. Ini gue mau ngomong serius nih. Gue pengen insaf jadi playboy. Lo mau insaf jadi playboy? Gue gak salah denger nih. Hahaha. Oh lo mah ngetawa sih gue serius. Gue kayaknya gak enak deh sama perempuan-perempuan yang kemarin gue PHB-in. Kayaknya gue kasian sama mereka. Kayaknya gue insaf. Jok. Lo playboy mau insaf. Gue ini gak salah denger. Hahaha. Jok. Jangan ya. Tapi ya. Si Naina tuh keren banget. Dia tuh bisa naklukin Jovan. Si playboy tanggung. Kayak lo. Lagi lo bas. Gue insaf. Udah insaf gue sekarang. Elah. Jadi. Hmm. Gimana nih? Lo kapan mau ngomong ke Naina? Gue pengen sih ngomong sama dia. Coba gini, men. Hmm. Naina udah tau nih. Track record gue ke belakang kemarin kayak gimana. Gue gak yakin, men. Dia menerima gue. Jok. Kalo lo gak coba. Lo gak akan tau. Lo harus coba dulu dong. Eh. Lo coba-coba. Lo ngomong sih gampang. Gue yang ngelakuin. Liat nantilah. Hahaha. Aser lo playboy tanggung. Jovan. Jovan. Eh. Kapan nih? Kita jalan bareng lagi. Ya kamu kan janji mau ngajak kita ke jalan lagi. Eh apaan sih lo. Kan gue duluan yang ajak jalan. Jovan Van. Kita jalan bareng kan. Kan sama gue dulu. Dengerin gue. Dengerin gue. Iya lepasin gue juga. Eh. Lepasin. Bentar ya. Gue mau ngomong sebentar nih sama kalian kedua. Mulai hari ini. Kita gak ada apa-apa. Oke. Kita temen. Kita temen. Ya. Kalo memang selama ini ada yang bikin kalian sakit hati. Karena ulah gue. Atau bikin kalian ngarep sama gue. Gue minta apa. Jadi kita gak bisa lebih dari. Sekedar temen. Ya. Jovan. Jovan. Sampet apa sih kok jadi kayak gini. Dengerin gue. Lepasin gue bisa gak sih. Gue gak kesampet apa-apa. Gue cuma pengen berubah ke arah yang lebih baik. Nah ada salahnya kan. Aneh lo. Eh Jovan. Jovan. Tunggu. 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 Nih. Bener kan dia lagi. Kenapa tiap buku buka dia sih. Ini udah gak beres nih. Oi. Bener fix. Lama-lama gue bisa gila. Enggak ikut gue. Eh. Eh apaan sih? Kalo. Mau kemana? Ikut gua sebentar. Jokohan lepasin ga apaan sih, kau maksud. Nek, 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 nek. Lu deh deh, mau ikut gua sebentar, gua ga mau ngapain. Iya, mau kemana? Gua ga mau ikut ke pulang. Ya makanya, lu makanya ikut gua, biar lu tau. Ayo! Iya, ngga mau. Ih, ngga mau. Lu tuh keterlaluan banget sih. Udah jadi payah baru tuh sekarang lu jadi pinculik juga, iya? Turunin gue. Eh, sakit tau. Ntar, ntar juga gua turunin kalau kita udah sampe tempatnya. Gue gak mau, gue mau turun sekarang. Naik, 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 eh, naik, dengerin gue, dengerin gue, eh, dengerin gue, gue gak bakalan ngapa-ngapain lo. Kalau gue mau ngapa-ngapain lo, dari kemarin lo udah gue apa-apain. Tenang aja udah. Ih, iya tetep aja, tapi gue gak mau ikut sama lo turunin gue sekarang, kalau gak. Bah, gue kemana? Itu namanya surprise, udah tenang deh. Ih, apaan sih gue gak mau ikut sama lo, bisa gak lo turunin gue di depan aja kayak gini sini? Enggak, enggak, gak dua-duanya. Lo gak gue kasih tau kita mau kemana, lo juga gak bakal gue turunin di sini. Eh, stop, stop, please, please, stop. Nih, gue konsentrasi nyetir nih. Nanti kalau lo mukulin gue mulu, kita nyeruduk, ya kan? Ntar kita masuk media sosial kecelakaan, lo mau? Eh, dimana-mana orang kecelakaan itu masuk rumah sakit, bukan media sosial. Lo gimana sih? Eh, tinggalin jaman lo, itu dulu. Kalau orang sekarang kecelakaan itu update media sosial dulu. Aduh, kecelakaan nih, baru ke rumah sakit. Ih, nyamkan ke rumah sosial itu. Udah, 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 tenang, enggak, 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 enggak. Ini tempat favorit gue. Gue kalau misalnya lagi sedih, lagi gak ada kerjaan. atau lagi iseng, gue main kesini. Oh, sama cewek-cewek yang lo baperin. Nay, lo cewek pertama yang gue ajak kesini. Gue belum pernah ajak cewek mana-mana kesini. Ah, gombal banget sih lo. Jadi lo ngajak gue kesini cuma mau nunjukin tempat favorit lo doang ini? Nah, penting banget. Engga, Nay. Gue pengen ngomong serius sama lo. Nay, mungkin kedengarannya emang sedikit aneh sih. Cuma emang ini yang gue rasain beberapa hari ini. Gue ngerasa ada sesuatu yang terus berkembang di hati gue. Yang gue gak bisa hindarin itu. Dan setelah gue tau ternyata rasanya adalah rasa suka gue terhadap lo, Nay. Gue gak bisa hindarin itu, Nay. Lo merubah sebuahnya, Nay. Mungkin lo kedengerannya aneh lo kedenger semua ini dari seorang playboy tanggung. Seperti yang lo ucapin selama ini gue. Tapi percaya deh. Yang lo denger ini tulus dari hati seorang playboy insyaAllah. Laki-laki yang dipegang omongan yang aneh. Dan lo bisa pegang omongan gue. Lo mau gak jadi pacar gue? Eh, playboy! Kira gue CB. Gue apa? Gampang gitu aja mau sama lo? Ya enggak lah. Gila kali lo megang-megang tangan gue lagi. Lo ngarep lo mau gucim juga. Eh, Nay. Lo kenapa sih? Gue serius, Nay. Eh, gue lebih serius lagi. Emang lo kira gue sama sama cc yang jadi karbon lo itu? Mana mau sih gue sama playboy nanggung kayak lo? Aku udah tau. Pikir dong pake apa-apa. Nay, Nay, Nay. Lo gak ngeliat keseriusan gue, Nay. Apaan sih? Udah nih cukup deh, elah. Gue gak mau sama lo. Emang lo kira gue tuh kayak cc lain yang baper gitu. Terus mau sama lo gampang aja lo. Nay! Kenapa jadi mikirin si Jovan terus sih? Apa jangan-jangan gue udah nyesel lagi nolak dia? Enggak, Enggak, Enggak. Nay, 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 please, Nay. Lo harus inget, Nay. Lo kok ada janji gak bakal? Gak bakal mau lagi sama playboy kayak gitu? Eh, masa lo mau jadi korban lagi enggak kan, Nay? Enggak, gue pasti bisa kok. Gue pasti bisa mengindar dari Jovan. Karena kan lebih baik menjegar ya. Pada ntar gue ngobatin lagi, ngulang lagi, move on lagi. Eh, gak mungkin lah. Enggak kok gue biasa juga sama Jovan. Terima kasih. 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 Saya mau ngomong-ngomong completely. Terima kasih. Terima kasih. Gue mau angkat telepon lu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tinggal sayang Tak mudah tuk lupakan Cerita yang pernah ada Sebalah tuk relakan Kenyataan yang telah terjadi Hei Ya, lo sahabat tujuan kan? Ya, dua juta rupiah Apaan sih lo kayak acara TV aja? Hei, lo ngerasa ada yang aneh gak sih? Kita lipat jawaban, gangguin lo Oh, gimana kalo kita ngomong-ngomong lain? Naik Jawaban itu sebenernya bukan playboy Bener kata gue Kalo jawaban itu cuma playboy tangguh Maksud lo apaan sih? Jawaban itu banyak cerita Entang lo sama gue Asal lo tau ya Jawaban itu dulu pernah pacaran sama cewek playgirl Dan dia dimainin Dan ditinggalin gitu aja Jadi dia sekarang jadi playboy Karena dia pernah dimainin sama cewek? Nah itu lo tau Kok dia gak bilang sama gue sih? Ya harga diri lah, gak mungkin lah Dia ngomong sama lo Ya tapi gak gitu juga dong Kalo misalnya emang dia pernah dijahatin sama cewek Gak seharusnya juga lah dia belas dengan sama cewek-cewek lain Ya kalo emang pernah dijahatin Rasa dia belas juga dengan jahat Gak gitu lah Mendingin lo ngomong langsung deh sama dia Lo nyatain juga perasaan lo kalo lo suka sama dia Kok lo ciri perasaan gue? Tuh kan Lo munak banget sih Gue tau lo tuh suka kan sama dia Cuma lo gengsi Sekarang Jovan nya dimana? Naik Jovan itu sebenernya cewek baik Cuma gaya aja pecicilan kayak gitu Makanya orang banyak gak tau Masa sih? Dan sekarang jawaban ada di Bandung Bandung ngajakin dia ikut seminar di pepajakan Dan dia jadi pembicara disana Serius loh? Dia jadi pembicara di seminar pepajakan? Dan gue yakin pasti dia jadi mahasiswa lulusan kumul Nah Dan asal lo tau ya Sebenernya Jovan itu suka sama lo Nah Hai Mai Kenapa Nay? Gue cariin dari tadi Itu ibu kan semua ada in acara tumpengan Dia kan leleng tahun hari ini Dia ngundang kita kata jangan lupa dateng Iya kirain kenapa Gue mau ikut gak? Kenalin Nama gue Bahim Anak pajak Maya ekonomi Oh Sudah kan? Spokanya duluan ya Iya yeah yeah Pusat deh Menerah nih Oi Tumben banget lo abang Cokoran Si Jovan! Gila! Si Playboy udah jadi anak berprestasi nih begini nih! Emang dia anak berprestasi kali? Lo aja gak tau! Berarti bener doang pedi bilang si Mbak Im Kalau dia emang masih lebih prestasi? Yups! Coba aja lo cek jurusannya ya Pasti lo kaget deh sama prestasi-prestasi dia Gue juga bingung tuh Pinter banget sumpah nih emang Walah! Segitunya lo kepoin dia Biasanya kali mbak Apaan sih? Biasa aja kali lo gitu dong Eh, kalau misalnya suka lo bilang Ntar diambil orang mewek lagi lo Eh, bodo amat Jov, Jov Jovan, gue liat lo kemarin di koran Sumpah keren banget deh Iya, selamat ya Jov Makasih ya Ya, ya dah Jovan Wih, kongresif bro Thank you man Eh, Naina yang cariin lo tuh Gue lagi gak mau bahas Naina dulu deh ya Yeh, lo gak susah cuek Ntar lo nyesel loh Sekarang bukan masalah cuek atau gak cuek men Gue gak mau berharap lagi sama dia Lo mau? Kalau gue berharap sama dia lagi Nanti gue patah hati lagi lo mau? Tapi kan bro Udah nih Lo gak usah ceramahin gue sekarang ya Oke Beluluan ya Jovan Gue udah gak sorprese laki lo Dan gue bangga banget sama awak Tapi gue yakin orang tua lo pasti jauh bakal lebih bangga Ya kan? Sukses ya Nay Di balik kesuksesan seorang laki-laki Pasti senantiasa ada wanita yang selalu mendampingi Gue tau masa lalu gue buruk lah Tapi itu gue jadikan motivasi untuk gue berubah lebih baik Nah Nay Lo mau gak Jadi wanita itu Wanita yang senantiasa ada dibalik kesuksesan gue Dan sekarang gue mau nanya sama lo Dan sekarang gue mau nanya sama lo Lo mau gak jadi pacar gue Tanpa dirimu Takkan bisa lama Takkan tergantikan apapun waktu Udah malah Terima aja lah Ya gak? Ingat nang Yang suka sama Jovan itu banyak Lo mau ntar ke tikong sama cewek lain Eh, men, ngomong apaan? Sudah mengembangkan di peyongkas gue. Gue pegangin. Dia tuh. Gue mau jawab. Gue mau jawab. Gue mau jawab. Bisa bagus? Tak tahu apa. Semua sebabnya. Kau jauh dari ku. Tidak tahu apa yang bisa punya kuah. Cintaku begini. Apa-apa sih lu? Gini tadi. Kita kemana nih? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tentangmu. Tentu ku rasakan semua. Selamat ku ringkas. Cepat, cari jangan sedikit ya. Gue nampak-nampak. Enggak. Kamu nganyamu gue? Enggak. Kamu ngomong guelah mati lah. Kamu ngomong gue lah mati lah. Eh, tunggu. Oh, sorry, aku dua hari tadi juga, aku tahu, aku tahu.